Intro Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Salam Damai Tuhan Pada hari ini Dalam permenungan kita hari ini Kita ingin merenungkan pribadi Bunda Maria Yang memberikan teladan Sikap rendah hati dan perenung Marilah sekarang kita hening sejenak Untuk memohon rahmat dari Tuhan Supaya kita dapat memahami Apa yang diberikan oleh Bunda Maria untuk kita Marilah kita berdoa Bapak kami bersyukur kepadamu Karena engkau memilih Bunda Maria Sebagai Bunda kami Semoga melalui Bunda Maria Kami dapat meneradan hidup putramu Demi Yesus Kristus putramu Tuhan Dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Sekarang mari kita Membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan Yang diambil dari Inji Lukas Bab 1 Ayat 26 sampai dengan 38 Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malekat Gabriel pergi ke sebuah kota Dia dikelilea bernama Nazaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malekat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti dari salam itu? Kata malekat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malekat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malekat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malekat itu Meninggalkan dia Demikianlah injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara saudariku yang dikasih oleh Tuhan Setiap manusia adalah pribadi yang baik Allah hadir dalam pribadi manusia Untuk menonton kita Kepada kebaikan Kita dapat menemukan Allah Di dalam suara hati kita Namun seringkali Kita menolak suara Allah Yang samar-samar itu Bagi saya Dan bagi kita semua Bunda Maria adalah Pribadi yang cocok Untuk menjadi teladan bagi kita Sebagai pribadi Yang beriman Bunda Maria memberikan banyak Keteladanan hidup rohani bagi kita Apa saja itu Ada Kerendahan hati Ketaatan Kemurnian Dan pribadi yang perenung Masih banyak hal yang dapat Kita pelajari dari Bunda Maria Tetapi pada hari ini Kita akan merenungkan dua hal saja Yang cukup bagi kita Untuk kita renungkan Yaitu pribadi Maria yang rendah hati Dan perenung Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Kerendahan hati macam apa Yang baik kita renungkan Dan kita teladani dari Bunda Maria Pada ayat ke-38 Bunda Maria berkata Kepada malaikat Tuhan Yang dapat kita pahami sebagai Aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Tugas yang Allah berikan Kepada Bunda Maria Bukanlah tugas yang muda Sebagai gadis belia Yang kurang lebih sekitar umur 14 atau 15 tahun Untuk hamil Tanpa suami Walaupun Allah Memberkati ia Tentunya Bunda Maria Tetap merasakan Ada Beban di dalam hidupnya Tetapi Bunda Maria mengolah Pengalaman ini Menjadi pengalaman sukacita Bunda Maria juga Menyadari keterbatasannya Dan kerapuhannya Dalam menerima Panggilan Allah Namun Dengan usaha Yang dibarengi Dengan berserah Kepada Allah Bunda Maria Mau turut ambil bagian Dalam karya keselamatan Yang Allah tawarkan Kepada manusia Lalu apa yang bisa kita lakukan Di dalam hidup kita Seringkali Secara tidak sadar Ketika kita mendapat tugas Dari rekan Atau dari atasan kita Yang mungkin kita rasakan Adalah Sedikit merasa beban Kita merasa tidak mampu Merasa terlalu berat Atau yang paling buruk lagi Kita malas Dan kurang percaya diri Untuk menyambut tugas itu Hal ini dapat muncul Dari lubuk hati kita Yang paling dalam Ketika kita kurang Mengandalkan Allah Dalam setiap keputusan Dan langkah hidup kita Kita Baik berserah Kepada Allah Supaya Allah Mau menonton kita Pada kebaikan Kita boleh menjadikan Kekurangan atau Kerapuhan kita Untuk menjadi alasan Bagi kita Untuk mengerjakan Karya-karya kita Tetapi Tidak baik juga Ketika kita Terus-terusan Mengandalkan Alasan Yaitu Keterbatasan Dan kekurangan kita Karena nanti kita akan Menjadi pribadi yang teledor Dan hal itu Tidak baik untuk Menjadi alasan Pembelaan diri Bagi kita Dengan kita Mengandalkan Allah Dan berusaha Bekerja Kita akan menjadi Pribadi yang rendah hati Seperti Bunda Maria Kita mau berserah Kepada Allah Dan sembari bekerja Kita akan menjadi Pribadi Yang rendah hati Seperti Bunda Maria Lalu Poin kedua yang ingin Saya bagikan Untuk kita semua Untuk kita rendahkan adalah Menjadi pribadi Yang perenung Seperti Bunda Maria Sebagai mana Yang kita ketahui Ketika Bunda Maria Mendengar kabar Gembira itu Bunda Maria Bertanya kepada Mereka Tuhan Bagaimana Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku Belum bersuami Kalau kita Hanya membaca Secara sepintas Kita akan Memandang Bahwa Bunda Maria Ragu akan Perutusan Yang diberikan oleh Allah Kepadanya Tetapi Bukan itu Jika kita Membaca Secara utuh Dan mendalam Kita akan Menemukan Maria Sebagai Pribadi yang Merenung Ia Merenungkan Segala sesuatu Di dalam hidupnya Pertanyaan Yang muncul Dari hatinya Bukanlah Pertanyaan Atas dasar Keraguan Namun Di balik Pertanyaan Bagaimana Mungkin Hal itu Akan terjadi Tetapi Bunda Maria Telah Merenung Dan mengolahnya Di balik Itu ada Pertanyaan Yang mendalam Yaitu Hal baik Apa Yang akan Allah lakukan Kepada Semua orang Melalui Diriku Hal baik Apa Yang akan Allah Perbuat Melalui Diriku Dalam hidup Kita Kita Mengalami Berbagai Macam Peristiwa Ada Suka Ada Duka Serta Ada Kebahagiaan Dan Kesedihan Pengalaman Pengalaman Itu Sangat Berharga Bagi Kita Sebagai Contoh Yang Sederhana Ketika Kita Ditunjuk Menjadi Dewan Paroki Pengurus Lingkungan Pengurus Paroki Ataupun Dalam Kegiatan Kegiatan Menggerja Lainnya Kita Terkadang Menolak Tugas Tugas Itu Kita Lupa Bahwa Melalui Pemilihan Itu Allah telah Memilih Kita Baiklah Di dalam Hati Kita Kita Bertanya Bagaimana Mungkin Hal Ini Terjadi Karena Aku Memiliki Kekurangan Dan Kerapuhan Itu Sikap Rendah Hati Kita Bisa Bertanya Bagaimana Mungkin Hal Ini Terjadi Karena Aku Memiliki Kerapuhan Tetapi Kita Pun Juga Baik Bertanya Supaya Motivasi Pelayanan Kita Semakin Murni Kita Bertanya Hal Baik Apa Yang Akan Alah Lakukan Melalui Diriku Hal Baik Apa Yang Akan Alah Lakukan Melalui Diriku Itulah Poin Permenungan Yang Bunda Maria Berikan Kepada Kita Jadi Ada Dua Hal Yang Ingin Kita Renungkan Pada Hari Ini Yang Telah Kita Renungkan Pada Hari Ini Yaitu Bunda Maria Sebagai Pribadi Yang Perenung Dan Bunda Maria Sebagai Pribadi Telah Dan Kerendahan Hati Semoga Renungan Kita Pada Hari Ini Dapat Membawa Kita Pada Ketenangan Batin Sehingga Kita Dapat Semakin Bergembira Dalam Pelayanan Dan Menyambut Tuhan Dengan Hati Yang Jernih Marilah Kita Hening Sejenak Untuk Berdoa Dan Bersyukur Kepada Tuhan Alah Bapak Yang Maha Baik Kami Anak Anak Mu Bersyukur Atas Karunia Iman Yang Telah Engkau Berikan Kepada Kami Kami Menyadari Bahwa Kami Adalah Pribadi Yang Rapuh Namun Oleh Karena Kasih Dan Pertolongan Mu Kami Mau Belajar Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Menjadi Pribadi Yang Rendah Tim Bunda Maria Ini Semua Kami Mohon Kepadamu Ya Bapak Dengan Perantaran Yesus Kristus Tuhan Dan Sahabat Seperjalanan Kami Amin Terima Kasih Tuhan Memberkati